Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin memperkenalkan diri Taruni Lidia Watimoyo, NRP 2212094 Baiklah, saya akan menjelaskan prosedur pelayanan administrasi pembayaran peti kemas PT Pelindo Persero, Cabang Gorontalo Baiklah, kita masuk ke pendahuluan atau latar belakang Sejalan dengan perkembangan tersebut, menuntut organisasi atau perusahaan mempunyai sumber daya manusia yang handal untuk bekerja se-efektif dan se-efisien mungkin agar perusahaan dapat bersaing dalam percaturan ekonomi dan bisnis yang semakin kompetitif Berhasil tidaknya perusahaan, pada dasarnya ditandai dengan kemampuan manajemen dalam menganalisa, mengkoordinasi secara tepat guna mengambil keputusan yang tepat Terutama, mengenai perlakuan biaya Sebab biaya merupakan komponen yang sangat penting dan erat hubungannya dengan upaya perusahaan memperoleh labah Anggaran adalah suatu rencana kerja kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang Untuk periode tertentu yang umumnya selama satu tahun Anggaran tersebut dijadikan tolak ukur karena dengan adanya anggaran dapat dilihat sejauh mana terkendali atau tidaknya suatu biaya yang terjadi Mengingat pentingnya kegunaan pengendalian yang berkaitan dengan fungsi terminal peti kemas Untuk menunjang kelancaran kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal Meliputi stevedoring, kargodoring, receiving, delivering, perpindahan intra dan atau antarmoda Serta mendorong perekonomian nasional serta internasional Maka saya tertarik mengangkat permasalahan ini dengan judul prosedur pelaksanaan bongkar muat barang pada PT Pelindo Gorontalo Baiklah kita masuk di tujuan magang Pasti teman-teman bertanya apa sih tujuan magang itu Yang pertama mengembangkan kemampuan dan profesional Yang kedua menimbulkan gairah kerja yang kuat Yang ketiga memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan Yang keempat meningkatkan kemampuan mahasiswa dan bidangnya Yang kelima mempersiapkan ilmu pengetahuan mental dan etika bekerja Serta menyesuaikan diri dalam menghadapi dunia kerja sesungguhnya Yang berikutnya manfaat magang Nah manfaat magang yang pertama menambah wawasan dan pengetahuan Serta pengalaman terhadap dunia kerja Memotivasi dalam dunia kerja Yang kedua menambah keterampilan dan gagasan-gagasan seputar dunia usaha Serta industri yang profesional dan handal Yang ketiga sebagai sarana pengembangan minat dan bakat mahasiswa Dalam mempraktikan ilmu yang diperoleh di pergeruan tinggi ke dunia industri Tempat magang saya atau nama perusahaan PT Pelabuhan Indonesia Persero Cabang Gorontalo Yang beralamat di Jalan Mayor Dula No. 176 Talomolo Gorontalo Kota Gorontalo Gorontalo 96138 Fon fax 0435821216 Email keuangan sdm.gto.gmail.com Nama pimpinan Bapak Teddy Indra Yudana SE Sekarang kita masuk ke sejarah PT Pelindo Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai negara maritim Di masa lalu, kerajaan-kerajaan maritim Nusantara Seperti Sriwijaya, Majapahit, Kerajaan di Maluku Pernah memegang kunci jalur perdagangan dunia lewat rempah-rempah Perdagangan dari Guzarat dan China mengambil rempah-rempah dari Kepulauan Maluku Lalu mengirimkannya melalui kapal-kapal dagang menuju China Semenanjung Arab, Eropa hingga ke Madagaskar Pelabuhan kecil di Indonesia menjadi tempat persinggahan Dan pusat perdagangan yang mempertemukan para pedagang dari berbagai bangsa Sehingga menjadi bandar niaga yang besar Hal ini melatari lahirnya Pelabuhan Indonesia di era kemerdekaan Sebelumnya, untuk mengelola kepelabuhanan di Indonesia Dibentuk 4 pelindo yang terbagi berdasar wilayah yang berbeda Pelindo 1 misalnya mengelola pelabuhan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam Sumatera Utara, Riau, dan Kepulauan Riau Pelindo 1 dibentuk berdasar PP No. 56 tahun 1991 Sedang nama Pelindo 1 ditetapkan berdasar Akta Notaris No. 1 tanggal 1 Desember 1992 Kemudian, Pelindo 2 mengelola pelabuhan di wilayah 10 provinsi Yaitu Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Banten DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat Pelindo 2 dibentuk berdasar PP No. 57 tahun 1991 Pelindo 2 persero didirikan berdasar Akta Notaris Imaz Fatima SH Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992 Lalu ada Periode 3 yang mengelola pelabuhan di wilayah 7 provinsi Yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, dan NTT Pembentukan Pelindo 3 tertuang dalam Akta Notaris Imaz Fatima SH Nomor 5 tanggal 1 Desember 1992 Berdasar PP No. 58 tahun 1991 Sedangkan Pelindo 4 mengelola pelabuhan di wilayah 11 provinsi Yaitu Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Bidang usaha yang dimiliki di PT Pelindo Gorontalo Yang pertama, Pelayanan Terminal Penumpang Yang kedua, Pas Pelabuhan Yang ketiga, Terminal Konvensional Stove Dooring, Cargo Dooring, Receiving, Delivery Yang keempat, Terminal Peti Kemas Atau Pelayanan Faket FCL, LCL, Penumpukan Peti Kemas, Gudang, CFS, Delivery, Receiving, Peti Kemas, dan Dermaga Nah, Sekarang kita masuk ke Tata Cara JPT Melakukan Pembayaran Peti Kemas Sesuai Prosedur Delivery Full, Relokasi Full for Stripping Dailan Yang pertama, JPT Mengisi Form Permohonan di Loket Pelayanan Yang kedua, JPT Membawa Do Asli Yang Masih Berlaku atau Berstempel untuk Perpanjangan Untuk Mendapat Job Order Delivery Full Yang ketiga, Setelah Mendapatkan Job Order Di Loket Pembayaran, JPT Mengajukan Pembuatan Surat Jalan kepada Karana Pelayaran Yang Berada Di Lapangan atau Kantor 3M Kemudian Menyerahkan Kepada Petugas Gate B Suai Bongkaran Atau Gate C Suai 5 Stripping Dalam Untuk Mendapatkan Job Slip atau Layanan Delivery Container Selanjutnya, Kita Masuk Kepada Pembayaran Peti Kemas Receiving MT, Relokasi MT, X Stripping Dalam Yang pertama, JPT Mengisi Form Permohonan di Loket Pelayanan Yang kedua, JPT Menunjukkan Kopi BL atau Surat Jalan yang Berstempel DO Valid Masih Berlaku untuk Mendapat Job Order Receiving MT, Relokasi MT, X Stripping Dalam Di Loket Pembayaran Yang ketiga, JPT Menyerahkan Surat Jalan Container Dan Pelayanan Yang Masih Berlaku kepada Petugas Gate A Suai Muat MT Untuk Mendapatkan Job Slip Layanan Receiving Container Selanjutnya, Pembayaran Peti Kemas Delivery MT, Relokasi MT for Staffing Dalam Yang pertama, JPT Mengisi Form Permohonan di Loket Pelayanan Yang kedua, JPT Menunjukkan RO kepada Kerana Pelayaran yang Mendapat Nomor, Container, dan Surat Jalan MT Yang ketiga, JPT Menyerahkan RO di Loket Pelayanan untuk Mendapat Job Order dan Job Slip atau Layanan Delivery MT Sekarang, Kita Masuk Ke Receiving Pool Relokasi Full Muatan Staffing Ke Suai Muat Yang pertama, JPT Mengisi Form Permohonan di Loket Pelayanan Yang kedua, JPT Menyerahkan RO dan Surat Jalan Full dari Pelayaran untuk Mendapat Job Order dan Job Slip Atau Layanan Receiving Pool Kesimpulan Yang Bisa Saya Ambil Dalam Pelaksanaan Magang Ini Penulis Mendapatkan Banyak Pengetahuan Secara Nyata Dalam Menerapkan Ilmu Yang Diperoleh Di Bangku Kuliah Sehingga Dapat Dipraktekan Secara Maksimal dan Optimal Ketika Melaksanakan Magang Selain Itu, Magang adalah Sarana Bagi Masiswa Untuk Mengenal Dunia Kerja Nyata Sekaligus Mengenal Lingkungan dan Kondisi Kerja yang Nantinya Akan Dihadapi Masiswa Setelah Lulus Kuliah Berdasarkan Urayan Dalam Laporan Magang Maka Dapat Disimpulkan Bahwa Dalam Dunia Kerja Diperlukan Tanggung Jawab, Ketelitian, Kesabaran Yang Tinggi Atas Semua Pekerjaan Yang Dikerjakan Dan Disiplin Dalam Mengikuti Peraturan Bekerja Dan Disiplin Waktu Menjadi Tanggung Jawab Ketika Agar Tugas-Tugas Yang Diberikan Dapat Diselesaikan Dengan Baik Dan Tepat Waktu Itulah Hasil Penjelasan Tentang Magang Saya Kemarin Bila Ada Kekurangan Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh